Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aris Prasetyobudi dari MTSN 4 Militar Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 LBTK IIN Kediri Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas hari ini Yaitu mengerjakan lembar kerja 3, lembar kerja 3A, lembar kerja 3B, dan lembar kerja 3C Adapun tugasnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau merumuskan TP dalam kurikulum Merdeka Untuk yang pertama ini, jadi perumusan tujuan pembelajaran ini disesuaikan dengan fasenya Kemudian disesuaikan dengan mata pelajarannya Kebetulan saya mengajar di MTS, jadi fasenya fase D, mata pelajarannya VK Elemen-elemen yang ada pada mata pelajarannya VK itu ada dua, yaitu elemen ibadah dan elemen muamalah Adapun perumusannya, ini LK 3A ini dengan cara yang pertama yaitu merumuskan TP secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran yang ada Jadi langsung dirumuskan dari TP yang dikaitkan dengan konteksnya Contohnya ini, elemen ibadah langsung dari TP yang ada langsung diturunkan atau dirumuskan tujuan pembelajaran Itu yang pertama, tugas LK 3A, elemen ibadah Kemudiannya elemen muamalah seperti ini Jadi langsung dari elemennya, dari CP-nya langsung dirumuskan tujuan pembelajarannya Itu tugas yang pertama Kemudian yang kedua, ini cara yang kedua yaitu perumusan tujuan pembelajaran Dengan cara apa? Adanya analisis kompetensi dan juga lingkup materi pada capaian pembelajaran Yang dikaitkan dengan konteksnya Dari situ, dari kompetensi, kemudian materinya, baru dirumuskan tujuan pembelajarannya Ini tugas LK 3B Sama seperti tadi, tapi ada tambahannya kompetensi dan materinya Ini yang kedua Kemudian, yang terakhir Ini untuk elemen yang muamalahnya Sama Yang terakhir ini Cara yang ketiga, LK 3C Ini perumusan tujuan pembelajaran lintas elemen Jadi mata pelajaran fikir kebetulan elemennya hanya ada dua Jadi elemen ibadah dan muamalah Dari kedua elemen ini, kita bahurkan semacam itu Kita blend semacam itu Jadi perumusan tujuan pembelajaran Dari lintas elemen yang ada pada mata pelajaran Ini contohnya ini Ini agak saya baca ini Tentang elemen ibadah, peserta lidi, seperti ini Kemudian muamalah, semacam ini Dari elemen-elemen ini Kita jadikan suatu tujuan pembelajaran Menjadi, contohnya ini Menganalisis kebetulan tata cara bersuci Dari hadas, najis, dan seterusnya Untuk menumbuhkan kesalihan sosial Dan sikap demokratis dan kotongroyok Dalam konteks kehidupan bermasyarakat Sehingga aktivitas sosial ekonomi Ya ini Ini materi-materi yang ada di elemen muamalah Ditampilkan seperti jual beli, khiar, hirot, larangan riba Pada era digital dan global Dijalangkan secara jujur, amanah, dan tanggung jawab Sesuai aturan fikir Yang dapat bernilai ibadah dan berdimensi ukrawi Dalam konteks beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat global Nah ini Ini perumusan tujuan pembelajaran Lintas elemen capaian pembelajaran Jadi untuk yang 3A tadi itu Langsung dilumuskan dari CB Yang LK3B itu perumusan tujuan pembelajaran Dengan analisis kompetensi dan dikomateri pada CB Dan yang terakhir lintas elemen Ya ini yang terakhir tadi Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh